Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Buat kalian yang nyari headset gaming tapi pengen tampilannya itu keren gitu, kayak art aja gitu. Nah, hari ini kita ada Delta Art Scarlett X dari Digital Alliance. Yang ini masih di level budget dan udah ada RGB juga nih. Dan diklaimnya juga udah ada 7.1 surround soundnya. Kita lihat aja. Oke, untuk produk ini kita tuh dikirimin ya dari Digital Alliance dan harganya itu Rp. 259.000. Tapi memang ya, ada 2 jenis nih untuk Delta Art Scarlett ini. Ada yang X, seperti yang ini. Dia itu menggunakan USB. Jadi dia itu untuk ke PC, PS4, atau PS5. Tapi ada juga nih, yang plus. Nah, ini dia menggunakan 3,5mm jack. Kalau ini selain PC, dia bisa juga ke Xbox, Nintendo Switch, dan juga Mobile Device. Jadi untuk review kali ini, saya hanya fokus untuk penggunaan di komputer aja ya. Langsung kelihatan ya dari boxnya sendiri. Dia tuh ada desainnya sendiri yang menarik aja gitu. Nggak yang plain banget. Dan juga untuk di dalamnya simple aja sih. Selain dapat headsetnya, dapat juga manual serta garansinya. Oke, ini dia barangnya. Delta Art Scarlett X. Langsung sih kerasa untuk build quality, dia tuh yang di level budget dan dia menggunakan berbahan ABS. Tapi setidaknya ketika ditarik-tarik seperti ini atau dibengkokan, dia udah cukup lentur ya dan udah kerasa kuat juga kok. Jadi ya nggak mudah potong aja gitu. Kalau untuk padding-nya sendiri, selain di bagian headband-nya, ada juga untuk di earcups-nya. Nah, ini tuh bahannya Fabric Plus PU Protein. Dan setahu saya untuk si earpad-nya ini, dia detachable kok. Jadi suatu saat udah rusak atau kalian pengen ganti, masih bisa kok. Langsung deh kita ke desainnya. Kelihatan memang ya, dia tuh berbeda sendiri, unik sendiri aja gitu. Dan ini tuh dia, ya dominan sih berwarna hitam dan putih. Ada corek-corek merah dikit. Ini sih kayak kumpulan gambar gitu ya. Jadi ada kayak daun-daun, ada kaset tape, terus ada kayak trompet gitu juga. Jadi kalau untuk gambarnya ini tuh kayak hasil artwork gitu ya. Dan di-scan, terus di-print lah bisa dibilang untuk di headset-nya ini. Dan kalau dari pengalaman saya sih, dia walaupun sempat saya tangan lagi agak basah gitu, dia kena, dia nggak hilang kok. Ya kalau untuk desainnya yang seperti ini sih, bisa dibilang mungkin ada yang suka, tapi mungkin ada yang juga ini kok terlalu rame. Ya balik lagi ke selera kita sih. Nah kalau untuk mengatur ukurannya, kalian bisa tarik di sini ya. Seperti ini. Dan ini tuh cukup keras sih kalau dari pengalaman saya. Biasanya saya tuh saya atur dulu, baru saya pake. Bukan yang saya pake, baru saya atur gitu. Karena dia cukup keras tadi. Di bagian luar earcup-nya ada tulisan DA Gaming dan juga ada satu strip. Disinilah si RGB-nya. Ya memang sih untuk RGB-nya ini kita nggak bisa atur ya. Jadi kayak mau pilih warnanya atau kayak gimana, nggak bisa. Jadi dia cuma flowing aja gonta-ganti warnanya. Oh iya, tambahan juga untuk di ujung mikrofonnya ada LED yang berwarna biru juga. Tapi misalkan buat kalian yang nggak suka, kalian bisa matiin kok menggunakan remote-nya. Jadi di remote-nya ini selain kalian bisa mematikan dan menyalakan si RGB-nya, kalian juga bisa untuk mute mikrofonnya atau mute suaranya. Dan dia bertipe tombol-tombol gitu ya. Dan ada satu tombol lagi juga. Ini untuk mengaktifkan 7.1 surround sound-nya. Nggak ketinggalan udah ada volume wheel juga. Jadi kalian bisa ngatur volumenya. Dan kalau yang dari saya cobain, komputer saya Windows 10 gitu, dia volumenya sendiri sih. Jadi ketika saya ganti di sini, nggak ikut ganti untuk yang di Windows. Nah kalau untuk kabelnya sendiri, panjangnya di 220 cm. Dan saya tarik-tarik kayak gini, udah kuat sih. Dia nggak yang mudah putus gitu. Dan karena dia yang X, seperti saya bilang tadi, dia menggunakan USB-A. Cuman sayang sih, kabelnya nggak bisa dicabut ya. Jadi bakal kepasang terus di headset-nya. Nah kalau kalian lihat di earcup sebelah kiri, langsung kelihatannya ada mikrofonnya. Dan ini dalam keadaan terlipet. Dan kalian bisa buka. Cuman ingat ya, kalau kalian lipat si mic-nya ini, bukan berarti dia mute untuk mic-nya. Jadi dia tetap nangkap suara. Memang beneran harus di mute dari remote-nya ini. Cuman sayangnya, kalau dari pengalaman saya pribadi, kayak nggak ada tanda aja sih, apakah dia mute mikrofonnya atau tidak. Jadi kadang-kadang saya kayak, oh ini mic-nya ternyata nyala, lupa di mute. Kalau kita bicara untuk posisi mikrofonnya, dari pengalaman saya sih, nggak pernah masalah ya. Ya ketika lagi turun gitu, nggak pernah yang ngalangin saya. Misalkan lagi sambil ngunyah gitu, atau saya lagi bolak-balik, atau gimana lagi gerak-gerak. Mic-nya sih masih stay di tempatnya, dan posisinya udah enak. Untuk berat total dengan kabelnya itu, di 340 gram ya. Nggak terlalu ringan, tapi nggak yang berat juga. Cuman masih wajar lah untuk sebuah headset gaming. Pakai, mau saya pakai sampai berjam-jam, kerasa nyaman sih. Nggak ada yang bikin saya kerasa kagok, atau kayak gimana. Clamping-nya memang awalnya kerasa kok, ini kok agak kayak kuat ya. Tapi ketika saya pakai tuh, masih nyaman gitu. Nggak yang terlalu kerasa tekanan, dan juga di bagian atas kepala, masih enak kok dengan si padding-nya. Bahkan saya sempat pakai sampai 4 jam gitu, masih kerasa enak kok. Dan juga nih, untuk di telinga saya, nggak terlalu kerasa panas ya. Mungkin karena dia fabric juga ya, bukan yang kulit sintetis gitu. Jadi nggak yang terlalu panas ya. Memang setelah 4 jam begitu dibuka sih, kerasa anget aja. Tapi yang itu pasti balik lagi ke kondisi tempat kita main gamenya ya. Walaupun dia dibilangnya bertipe over ear, cuman ketika saya pakai sih, masih kerasa ya, kena ke telinga gitu, untuk si ear cup-nya. Seperti saya bilang tadi, saya pakai sampai 4 jam, masih kerasa nyaman, dan juga nggak terlalu panas. Cuman pas awal buka nih, setelah pakai lama, memang kerasa ada sedikit nyeri. Ya, mungkin karena telinga yang ketekan terus. Ya, masih wajar sih, kalau memang untuk ear cup-nya, nggak bisa masuk semua telinga. Untuk passive noise isolation, kerasa standar sih untuk di level harganya. Jadi memang untuk suara kipas lah, tidaknya gitu, udah kerasa cukup ketahan, tapi ketika ada suara yang berisik, tetap bakal masuk. Tapi dari pengalaman saya, nggak ada sampai yang suara bikin kerasa kayak ganggu gitu, jadi saya tetap bisa fokus bermain game. Nah, kalau untuk mikrofon, seperti yang kalian dengar sekarang, cuman mungkin suaranya agak kecil atau gimana ya, soalnya ini masih dalam keadaan terlipat. Ketika saya buka, nah seperti ini seharusnya suara mikrofonnya. Nah, cek-cek 123-123. Ini adalah si suara dari mikrofon Digital Alliance Delta Arts Carlet X. Nah, untuk mikrofonnya sendiri, ini dia bertipe omnidireksionalnya, jadi menangkap suara dari segala arah. Di sini kita ada AC yang nyala, terus ada kipas dari lampu yang nggak terlalu ribut. Dan selain itu sih agak hening ya, bisa dibilang. Jadi kalian seharusnya bisa dengar si suara sekitarnya. Nah, saya coba diam untuk selama 5 detik. Seperti itu, apakah noise-nya masuk banget atau nggak, kalian bisa langsung dengar sendiri. Dan juga yang pasti ketika diketuk-ketuk, ini bakal masuk ya, untuk suara si mikrofonnya kena ke, ya misalkan kalian lagi main, terus kena ke tangan gitu, itu bakal langsung masuk. Nah, ini ada suara keyboard yang lagi diketik-ketik. Kalian bisa langsung dengar hasilnya kayak gimana nih. Seperti ini hasilnya. Oke. Nah, seperti yang kalian dengar tadi untuk hasil tes mikrofonnya, langsung kerasa ya, kalau dia lebih ke balance. Ya, setidaknya ketika saya lagi nyobain main sama temen saya, saya pakai Discord gitu untuk berkomunikasinya, dan dia bilang suara saya lebih ke balance sih, jadi nggak yang terlalu ngebass, tapi nggak terlalu harsh juga untuk di bagian treble-nya, walaupun dia bilang ketika ada huruf S gitu, masih kerasa sedikit berlebihan. Tapi sekali lagi, suara saya jelas, saya bisa pakai sampai berjam-jam ngobrol sama dia sambil main, nggak ada problem. Oh ya, karena saya pakai Discord ini, memang ya ada bantuan kayak ANC gitu dari Discord-nya, jadi suara sekitar itu tidak terlalu ketangkap. Nah, ketika saya tanya gimana nih, saya ketik-ketik keyboard gitu, dia bilang nggak terlalu masuk. Memang pada saat saya ngomong, sedikit masuk doang. Terus, untuk suara sekitar, dia bilang sih ya kerasa ketutup banget ya, apalagi ketika saya lagi nggak ngomong, tuh kayak hampir nggak ada suara gitu. Kecuali ya ketika memang mikrofonnya terlalu dekat sama keyboard, saya cobain sambil saya ketik, tanpa saya ngomong pun langsung kerasa masuk. Oh ya, mechanical keyboard yang switch-nya itu red ya. Dan itu memang tidak terlalu clicky, tapi udah lumayan klak-klak lah bisa dibilang. Ya, intinya sih untuk hasil kualitas mikrofonnya cukup ya dengan sesuai harganya ini gitu. Ketika kalian mau pakai untuk bermain game, dia casual gamer aja gitu, bermain game yang bahkan FPS, kalian butuh untuk suaranya cepet, harus komunikasinya cepet, masih oke juga. Dan buat kalian yang pengen streaming, misalkan kalian pengen mic yang langsung di headset gaming-nya, kata temen saya masih oke kok untuk suaranya ini, karena dia lebih ke balance, mungkin lebih enak buat orang yang suka balance, tapi mungkin ada beberapa orang yang lebih suka ke bass, suaranya agak lebih nge-bass gitu. Nggak dapat sih untuk si DA Delta Art Scarlett X ini. Tapi ingat ya, kalau memang untuk streaming, mungkin untuk di baru mulai aja gitu, karena kerasa memang tetap ya tidak seperti yang di level headset mahal ya. Oke, sekarang kita ke kualitas suaranya. Ukuran driver-nya itu 50mm, dengan frekuensi respon 20Hz sampai 20kHz. Impedance-nya di 20 ohm, dan sensitivity-nya di 115 decibel. Pertama, saya cobain dengerin lagu nih, saya pakai Deezer Hi-Fi di komputer saya, memang langsung kerasa dia lebih nge-bass. Jadi, buat yang suka ID, M atau buat bass, head, ini mungkin agak cocok sih, tapi walaupun saya bilang begitu, bukan berarti bass-nya yang powerful banget juga ya. Kan tetap untuk suara mid-nya ini masih ketangkap juga dengan jelas. Cuman kalau untuk treble sih ya, kerasa standar aja gitu, jadi cuman ada aja nemenin. Dan juga yang pasti masih kerasa bleeding ya, nggak yang teratur aja gitu. Dan yang pasti detail ya, standar aja. Dan itu juga waktu saya cobain pada saat nonton film nih. Saya pakai ini, nonton film action gitu, masih kerasa ya standar aja sih, nggak yang wah banget. Tapi masih cukup kok untuk dibilang di stereo-nya. Kalau buat main game kayak gimana nih? Di level harganya sih cukup ya, dalam arti ketika saya main game FPS, saya butuh denger suara langkah kayak gitu, dan arah atau jarak ledakan atau tembakan, itu udah bisa kedengaran. Walaupun memang untuk detailnya tidak segitu keluarnya ya. Jadi dalam arti misalkan ada peluru dar-dar doang gitu, nggak ada dar yang gitu kayak gitunya, ya nggak akan bisa ditangkap dengan jernih. Apalagi buat casual gamer, saya cobain main Genshin Impact juga. Kerasa enak sih, walaupun tetap untuk vibe sekitarnya, untuk si vibe sekitar karakternya ini tuh, kurang kerasa yang maju banget aja gitu. Jadi kayak lebih fokus dengan suara-suara dari karakter yang saya pakai aja. Ya menurut saya sih masih nggak masalah ya, toh dia masih bisa menangkap suara vibe-nya ini, walaupun dia tidak bisa keluarin secara detail. Dan juga sempat nih, saya main game yang lagi ribut banget aja suaranya gitu, ada suara tembakan, ledakan di berbagai arah, dia jadi kerasa kayak penuh aja gitu, jadi kayak nggak sanggup bener-bener full keluarin semua suaranya, akhirnya kerasanya tuh kayak sedikit pecah, tapi dikit banget kok. Dan itu memang keadaan lagi gaduh aja gitu ya, lagi perang misalkan gitu. Tapi kalau keadaan lagi nyantai aja kok, masih lebih enak. Tapi kan dia udah ada nih, 7.1 surround soundnya. Tapi begitu saya aktifkan, nggak terlalu kerasa beda sih. Mau pada saat nonton film, mau pada saat main game, saya nggak ngerasain ada yang beda aja gitu, ketika saya aktifkan si 7.1 surround soundnya. Jadi saya coba fokus dengerin baik-baik suara sekitar saya gitu, karena surround sound kan lebih fokus untuk mendapatkan suara sekitar juga kan. Nggak dapet sih, jadi tetap kayak lebih stereo aja gitu. Dan juga saya nggak tau kenapa, di Windows tuh kan biasanya software-nya tuh real tech untuk yang soundnya. Saya mau cobain yang untuk nyobain suara ini keluar yang depan, kiri, belakang gitu. Untuk yang si Delta Art Scarlett X ini, sayangnya dia nggak bisa aja gitu. Saya nggak tau kenapa, apakah memang harus 3,5mm, atau memang ada problem di komputer saya. Ya, sorry tuh saya sih, kayaknya gimmick aja ya untuk 7.1 surround soundnya. Intinya untuk kualitas suaranya, kalau misalkan kalian di level yang pro, susah sih karena detailnya dia nggak bisa terlalu keluar, dan untuk mikrofonnya, ya masih di level harganya aja, tapi buat para casual gamer atau streaming mungkin baru mulai, ini masih cocok. Tapi memang kalau untuk suara, balik lagi ke selera kita masing-masing ya. Kita dengerin aja sound sampelnya. So we're up against a master thief, assassin, high-performance driver. Who is he? Jacob is Dom's brother. I've delivered a life support capsule to the area. Activating it will buy you more time. Oke, tadi kalian udah dengerin untuk sound sampelnya, perlu saya ingatkan tidak akan sama 100%, seperti kalian langsung pake si headset Delta Art Scarlett X ini, yang menurut saya, masih bisa saya rekomen di harganya. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, untuk kualitasnya cukup banget, kalau untuk mikrofonnya dia udah oke juga, dalam arti bisa dipake, dan juga kualitasnya gak jelek, jadi suara masih bisa jelas terdengar. Cuman ingat ya, karakternya yang lebih ketangkap itu balance. Jadi buat kalian yang suka dengan suara saya, lebih nge-bass gitu, gak dapet sih untuk si Delta Art Scarlett X ini. Nah kalau untuk kualitas suara sendiri, sama sih cukup aja gitu ya, kalian mau pake nonton film, sekedar dapet stereo aja, udah cukup ya keluar gitu untuk suaranya, dan juga denger musik bisa, apalagi lebih suka bass. Dan untuk main game, udah cukup banget gitu, bahkan di game FPS sekalipun. Ya cuman buat kalian yang berharap 7.1 surround soundnya dapet, saya gak bisa bilang ada sih kerasa gitu perbedaannya, bahkan kerasanya sama aja kayak dimatiin atau nyalain. Oke temen-temen, cukup sekian video kali ini, buat kalian yang masih ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar, mudah-mudahan bisa kita jawab satu per satu. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata, atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye! Sub indo by broth3rmax